Ya kawan saya akan cek di kompor gas ya jika kompornya lupa memantikan gasnya apa terdeteksi dengan sensor ini Jadi alatnya seperti ini dan charger HPnya seperti ini Saya langsung colok ya Dan saya tes disini dekat dengan kompor gas Oke langsung saya hidupkan ya gasnya tanpa api Ya langsung terdeteksi ya Alarm langsung bunyi ya ada kebocoran gas atau gas yang mengalir Ya jumpa lagi di channel hari PLTS Semoga teman-teman dan kawan-kawan semua sehat selalu Jadi hari ini saya akan sharing atau berbagi ya Bagaimana cara membuat sensor atau smoke detector atau gas detector Jadi alat sensor ini bisa memantau apabila ada kebocoran gas Terutama gas LPG yang sering dipakai di rumah-rumah ya Jadi bagus juga jika kawan-kawan ingin mengikuti atau membuat Karena ini safety ya safety first untuk di rumah sendiri yang memakai gas LPG atau kompor gas Oke kita lanjutkan teman-teman Cara pembuatannya Sebelumnya saya akan jelaskan di depan kamera sudah ada peralatan ya Yaitu seperti ini ya peralatan buzzer Oke saya ambil ya Jadi buzzernya kita pakai seperti ini ya Yang voltasenya 3-24 volt ya Jadi sebagai alarmnya Oke yang kedua Baterai ya Baterai bekas laptop Atau lithium 18 650 Bebas baterainya Yang asal 3,7 volt ya Dan yang ketiga Holder baterai ya Seperti ini holder baterai lithiumnya Satu piece Dan kita perlukan lagi alat relay ya Relainya seperti ini kawan Ya relaynya yang 5 volt DC 5 volt atau 12 volt bisa juga Jadi ada Yang sekarang saya pakai 5 volt ya Jadi ada tulisan pinnya ada 3 Yaitu PCC plus Tengah ground Dan paling ujungnya input Jadi seperti ini ya Bentuknya Dan tipenya ada di bawahnya ini Oke kita lanjut kawan Yang terakhir yaitu Sensornya ya Ini seperti ini sensornya Yaitu sensor asap Atau sensor gas LPG Jadi alat ini yang akan mendeteksi Jadi alat ini yang akan mendeteksi Yaitu Bila ada asap Atau gas LPG yang bocor Dia akan berbunyi Nanti kita setting seperti itu Ya jadi ada tulisannya Ada di belakangnya Seperti ini kawan Ya ini sudah kelihatan ya Ada 4 pin Tapi yang kita pakai 3 pin saja ya Yaitu pinnya Yang paling kanan ya PCC Dan paling Sebelah satunya Ground GND Dan satunya DO Dan satu lagi AO kita tidak pakai ya Jadi 3 pin saja yang kita pakai DO Ground dan PCC plus Oke teman Kita lanjut merakit Jadi Sebelum kita lanjut Jangan lupa di Like atau di subscribe ya Atau di share Dan terima kasih Yang sudah Mesafit Semoga Teman-teman Akan sukses Dan sehat selalu Dan dilancarkan rejekinya Ya teman Jadi sebelum dirakit Saya akan menjelaskan ya Jadi yang tertera dirilai Ini ada PCC ya PCC Ground Dan input Dan yang di modul Smokeback texture nya Juga sama ya Kawan Jadi Posisi penyolderannya Seperti ini ya PCC Kita solder dulu PCC nya PCC Kita lanjutkan ya Tinggal sambung kabel ya Positif negatif Jadi kabel positif negatifnya Kita gunakan Charge HP ya Karena 5V ya Nah ini sudah saya siapkan Yang putih kabel minus Yang merahnya positif Jadi tinggal sambung Ya seperti ini ya Penyambungannya ya Kabel ground nya ya Yang ada di tengah Kawan Langsung kita solder Jadi dari baterai ya Dari baterai plus Masuk ke relay ya Masuk ke relay ya Masuk ke relay Kaki tengah ya Kom Yaitu kaki tengah Kom Langsung kita kencangkan ya Baut kaki tengahnya Oke sudah kencang ya Ya jadi Normally Close ya Kita masukkan lagi Positifnya Untuk ke buzzer Langsung kita kencangkan Saya tes dengan korek gas kawan Jadi gas Korek api Saya buka Apa dia mendeteksi Dengan gas nya Yang bocor Ya ternyata Mendeteksi ya Dia punya gas dari korek api Saya tes dengan asap rokok kawan ya Ya sensornya Pekal juga terhadap asap Jadi Jadi terbaca Sensornya Membaca asap rokok ya Alarm langsung berbunyi Kawan Saya akan cek Di kompor gas ya Jika kompornya lupa mematikan Gas nya apa Tertefeksi dengan sensor ini Jadi alatnya seperti ini Dan charger hp nya seperti ini Saya langsung colok ya Dan saya tes disini Dekat Dekat dengan kompor gas Oke langsung saya hidupkan ya Gas nya Tanpa api Ya langsung terdeteksi ya Alarm langsung bunyi ya Ada kebocoran gas Atau gas yang mengalir Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!